Terima kasih telah menonton! Dan beberapa yayasan di Indonesia, khususnya yang ada di tangan kita ini dari Yayasan Al Husna di Solo Dan mereka berfokus untuk mengembalikan seni batik tulis Dan itu mereka membantu para pengrajin kecil di daerah Sukoharjo, Bekonang Dan juga membantu anak-anak yatim piatu Nah kemudian yang di depan kita satunya itu motif Lampung Semua itu satu jajaran Dan itu dari Yayasan Sari Teladan di Lampung Dan mereka fokusnya itu mengajarkan orang-orang yang SLP Mereka Tuna Rumuh, Tuna Bicara Jadi mereka berfokus untuk membudarikan batik tulis Lampung Responsnya dari orang-orang Amerika yang melihat ini sendiri bagaimana? Mereka terus terang suka karena unik ya Ini bukan batik cap Jadi setiap karya itu gambarnya beda-beda Kemudian motifnya beda-beda Kita pun mulai ada order dengan motif yang tertentu Misalkan ada perusahaan anggur wine Mereka minta motif, oh bisa dikasih motif anggur? Enggak, jadi dicampur motif Lampung Ada motif anggurnya gitu Ada motif kopi segala macem Jadi perpaduan barat dan timur itu ya? Bener sekali Dan saya harus mengatakan Amerikan sangat menghargai cerita di belakang ini Pernah gak mereka penasaran bagaimana ya? Saya ingin melihat caranya Jelas salah satu rencana kita pulang ke Indonesia itu mempelajari prosesnya Setiap emda di Indonesia itu mempunyai dana pariwisata dan dana kebudayaan Dan kita akan memanfaatkan untuk mengekspos ke luar negeri Karena kita bisa dijadikan sebuah kendaraan ya Kita bisa membawa karya-karya mereka Dan kita bisa promosikan misalkan satu tahun penuh di San Diego Ya, di website kita juga Which will be everlasting Ya Terus Christina Christina kan sudah lama Ya mengenal Indonesia Kemudian juga berkawin dengan orang Indonesia Orang Indonesia Sama-sama juga masih menari Kemudian terlibat dengan budaya Indonesia itu Mengapa? Kenapa? Well, saya harus kembali ke pengalaman sekolah saya Saya harus berkata, saya tahu saya akan berkata Saya akan berkata di Indonesia Saya menemukan di New York Dan itu bukanlah kecayaan Dan itu bukanlah kecayaan Dan itu bukanlah kecayaan Dan itu bukanlah kecayaan Dan itu mungkin menarik Karena saya tidak mengenai kecayaan Tapi itu menjadi seorang yang mempunyai Dan itu menjadi seorang yang mempunyai Dan tanpa Indonesia dalam hidup saya Itu hanya siapa saya sekarang Terus pernah selama Anu pernah tinggal di Bali ya? Benar, setelah New York kita bertemu Kemudian anak pertama Suciati lahir di New York Terus kita pindah ke Bali Disana kurang lebih 6 bulan Kemudian balik lagi ke Amerika Kemudian kita balik lagi ke Jogja Selama setahun disana Dan Ina, anak kedua kita Di Jogja Anu di bawahnya Merapi Merapi Oh Agak ledak ya Dan tidak ledak nanti biaya Nanti ada wajah-wajah kebel Semoga tidak ya, Chaya Dan tau apa? Tahun ini Setelah ini Ketika itu terbuka Pas di ulang tahunnya Oh tidak Ya Seperti mewakili Ada ini ya Kayak ada hubungan kosmik loh Gamelan Oh Oh Gamelan 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 Bisa main gamelan 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 Ia belajar di sekolah Dan Saya bermain di sekolah Ia juga bermain di sekolah Tapi Sejak itu Saya tidak sangat bermain banyak Itu bisa gak kabar tadi? Oh, saya mungkin milik gong ya. Saya juga itu. Kalau gak bener. Sama bener, kemudian gong. Iya. Ini memang harus presisi ya, Cak. Memang luar biasa. Gara pun ketuk. Itu juga harus dipegangin kan, Cak. Kalau gak salah, pokoknya rumit lah. Harus saya pelajari. Pasan-pasan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!